Kemudian, tentang Nasab, dia mengatakan begini Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia Tidak memiliki keutamaan yang dihususkan Sehingga Rasulullah mengatakan Laukanadz binti Fatimah sarokot lakotok duyadaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad Sahabat di Aspedia Channel, dimanapun berada Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Nah pada kesempatan kali ini Ada penjelasan dari Gus Wapi Tentang siapa Guru Gembul Nah disini Gus Wapi memberikan penjelasan-penjelasannya Tentang masalah Nasab ya Oke langsung saja ke videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Enggak, Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini Satu, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis Dua, dia tidak pernah ada di pesantren Yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunawal Jamaah Karena kita bisa menilai itu dari statementnya Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama Dengan pemikiran sendiri Contoh, suatu saat, sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih Dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat Mengizinkan orang-orang Nasrani Untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram Atau di Masjidil Nabawi Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia Bayangkan, ini Perkataan Rasulullah Lalu ditambah-tambahi Ini kan sudah fatal sebenarnya Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah Andaikan ada keterangan Maka kita akan memberikan keterangan Bahwa ini murni dari penjelasan kita Dan ini adalah isi hadisnya Padahal, dia ingin menerangkan kepada umat Bahwa Ya, tidak usah lah kita terlalu fanatik buta kepada Islam Kita toleransinya itu ya dahulukan Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani Solat di Masjid Nabawi kok Selama 3 jam kata dia Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote Hadis mungkote yang mu'dol Hadis mu'dol ini dua perawinya hilang sekaligus atau berurut Sehingga tidak bisa la yuhtajubihi Dabisa dijadikan hujah Dan dia berhujah dengan ini Dan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang terkenal Menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid Ibadah di masjid Bukan masuk masjid Kalau masuk masjid Kita baca kitab-kitab lintas madhab Ulama berbeda pendapat Ada yang melarang secara mutlak Ada yang memperbolehkan Tapi kalau ibadah di masjid Orang kafir Yang ritualnya adalah mensyirikan Allah Maka para ulama tidak membolehkan Ini kan sudah ngambur Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis Tidak pernah belajar ilmu hadis Kemudian Tentang nasab Dia mengatakan begini Sayyidah Fatimah Tidak memiliki privilege Kata dia Tidak memiliki keutamaan yang dihususkan Sehingga Rasulullah mengatakan Andaikan Fatimah yang mencuri Aku akan memotong sendiri tangannya Ini menunjukkan Bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan Biasa-biasa saja Sesuai standar saja Apalagi yang nasabnya Jauh di bawah Fatimah Seperti kalangan para habaib Nah itu dia menyampaikan seperti itu Dia lupa Kayaknya dia tidak pernah hatam membaca Al-Quran Padahal ahlul kisah Itu jelas tertulis di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Kita buka di dalam kitab Tafsir Ibn Kathir Ad-Dimashki Tafsir Al-Qurtumi Tafsir Ad-Durul Manthur Fit Tafsir Bil Ma'tsur Al-Imam As-Siyuti Atau tafsir yang lain Maka disana Maksudnya adalah Ali Housan Hassan Dan Fatimah Menunjukkan berarti Beliau memiliki khususan Dan dia tidak pernah belajar fikir juga Sehingga dia tidak tahu Bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda Kalau melanggar syariat Siapapun akan dihukum secara sama Siapapun Bahkan Syedina Umar bin Al-Khattab Punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausat Abdurrahman Al-Ausat suatu saat berzina Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri Yaitu Siapa? Syedina Umar bin Al-Khattab Dihadapkan di depan masyarakat Dicambuk seratus kali Abdurrahman Al-Ausat Bin Umar bin Al-Khattab Jadi Syedina Umar Ketika Dia dijilid Atau dipecut Selama seratus kali Sampai pertengahan Istri Syedina Umar mengatakan Wahai Umar Itu anakmu Undurlah hukumannya besok lagi Sekarang mungkin lima puluh Besoknya lima puluh Apa kata Syedina Umar? Saya tidak akan mengundur hukumannya Sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya Kata Syedina Umar bin Al-Khattab Tegas memang Dalam hal syariat Tapi dalam hal keutamaan itu beda bab Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab Keutamaan seseorang Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Jangankan Syedah Fatimah Orang yang ikut perang badar saja Rasulullah menjamin masuk surga Tidak akan menyentuh neraka Orang yang pernah ikut perang badar dan perang hudaibiyah Atau Keutamaan Orang-orang para sahabat yang Bayatul Ridwan Tahta Syajarah Di bawah pohon Disebutkan dalam Al-Quran Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Siapa kuntum disana Khitobnya pertama kali kepada para sahabat Atau ketika mengatakan Siapa khitobnya disana Sayyidina Abu Bakrini Suddik Atau ketika masalah hijab Siapa khitobnya Yang disetujui oleh Allah Mengenai menutupi Aurat Dan menutupi wajah Istri Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab Atau yang usul kepada Rasulullah Di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah Sehingga menjadi Maqom Ibrahim Musullah Siapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab Sampai Rasulullah mengatakan Allah menjadikan kebenaran Merilusani Umar dan hatinya Itu keutamaan Apalagi Sayyidina Fatimah Yang putrinya sendiri Sayyidina Umar Yang dulu awalnya Mau membunuh Rasulullah Rasulullah mendoakan Allahumma aizzal Islam Bi'ahabbir rajulaini hadaini Antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab Ternyata Umar mendapatkan Keutamaan yang sangat luar biasa Setelah masuk Islam Apalagi anaknya Sayyidina Fatimah Sehingga saya menilai Pak Gembul ini Memang gak pernah belajar Agama secara sistematis Gak pernah belajar di pesantren Sehingga yang dia tahu Langsung dia Sampaikan Gampangannya Saya mengatakan Beliau adalah konten kreator Kemudian lagi Pak Gembul Mengatakan Hanya di Indonesia Haba IP itu dicium tangannya Dicium kakinya Kalau kita kembali ke Turki Negara Afrika Tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu Ini cuma Indonesia Yang isinya banyak para Haba IP Sehingga diatur Secara sistematis Agar dilakukan hal seperti itu Nah Ini kan menunjukkan Dia ini Tidak pernah membaca Kitab-kitab para ulama Dan Istidlal kepada negara ini Tidak pernah ada di Islam Coba contoh negara ini Negara itu Tidak bukan seperti itu Istidlal Menyampaikan sebuah dalil ini Rujukannya para ulama Makanya Al-Quran mengatakan Fas'alu ahla zikrih Ingkuntumlah ta'lamun Bertanyalah ke ulama Kalau kamu gak tahu Yang takut sama Allah itu Adalah ulama Meskipun ulama Dibagi menjadi dua Ada ulama dunia Ada ulama ulama akhirah Nah Kalau para ulama Sekelas Al-imam Ibn Hajar Al-Haytami Sangat menghormati Para habaib Bahkan berguru Bahkan di dalam Kitab Yang ditulis oleh Sayyid Murtado Al-Zabidi Sanat hadisnya itu Sambung kepada Seorang sadah Ba'alawi Nah apakah itu sistematis Sehingga kita menghormati Dengan berlebihan Oh tidak Kalau dia memang pernah membaca Sejarah Islam Imam Muslim Ketika bertemu Dengan Imam Al-Bukhari Bayangkan Ini bukan keturunan Rasulullah Imam Muslim ketika bertemu Dengan Imam Al-Bukhari Di Mekah Ketika itu tawaf Pengarang kitab Soheh Muslim dan Soheh Bukhari Soheh Bukhari Kitab tersoheh Setelah Al-Quran Itu narasi Para ulama Yang sudah masyur Di kalangan kita Ketika bertemu Imam Muslim Langsung datang Mendekati Imam Bukhari Dan mengatakan Biarkan saya mencium Kakimu Ya Ustadz Al-Ustadzin Wahai Ustadznya Para Ustadz Apakah Imam Bukhari Mengatakan Udah boleh syirik Udah boleh ini Tidak seperti itu Mau adu hadis Dengan beliau Yang mengarah Kitab Soheh Bukhari Mau adu hadis Dengan beliau Yang mengarah Kitab Soheh Muslim Kita siapa Bahkan kita Harba'in Nawawi Apakah ada Ulama yang lalu Mengeritik Imam Muslim Mencium kaki Imam Bukhari Wah Imam Muslim Ini melakukan kesalahan Terlalu menghormati Siapa kita Itu adalah Ustadz Al-Ustadzin Gurunya para guru Kalau Bukhari Imam Bukhari saja Disebut Ustadz Al-Ustadzin Imam Muslim Yang muridnya Bagi kita Itu juga Khairu Ustadz Al-Ustadzin Sebaik-baiknya Ustadznya para ustadz Kenapa? Sebab beliau Kita tahu hadis Rasulullah Sebab beliau Kita tahu sanat Hadis Rasulullah Dan sebab beliau Kita bisa mendapatkan berkah Dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi saya kira Pak Gembul ini Kurang banyak baca Kurang banyak belajar Mungkin dia baru menemukan Sebuah statement Yang dia baca Dan masuk akal bagi dia Lalu dibuatlah video Tanpa ditashih Tanpa disodorkan dulu Kepada para ahli Sebelum membuat video Seperti itu Dan apakah Dia bisa dijadikan rujukan Dalam masalah nasab Jangankan masalah nasab Dalam masalah sholat saja Dia tidak bisa dijadikan Rujukan Wudhu Hukum mandi Tayammum Dan hukum Yang berkaitan dengan fikir yang enteng lah Tidak bisa Apalagi masalah nasab Yang sama sekali Dia tidak pernah Punya guru nasab Apalagi dia mengatakan Katanya Islam ini agama sanat Baraya Saya ingin Sebutkan satu ulama saja Lalu tanyakan sanat kepada dia Saya yakin dia tidak akan bisa Oh ya Kalau seperti itu Mari kita duduk Di suatu tempat Kita diskusi Kita sampaikan Pemahaman Islam Secara komprehensif Kita bicara ilmiah Jangan hanya Menyampaikan sebuah statement Melontarkan sebuah pendapat Hilang Giliran Dulu ketika Al-Fakir membuat video Ingin mengajak berdiskusi Tidak ada tanggapan Lucu Mengeluarkan statement Tapi tidak bisa Mempertanggungjawabkan statementnya Kalau memang Dirasa Memiliki keahlian Dalam memahami Islam Mari kita duduk Kita bicara Nasab Monggo Kita bicara sanat Monggo Kita bicara sejarah Mari Mungkin seperti itu Yang bisa Al-Fakir sampaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton